Memberi watermark pada gambar sebagai penanda hasil foto kita mungkin terbilang cukup mudah jika hanya dipasang pada satu buah foto. Namun, lain halnya jika kita ingin memberi watermark pada puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan foto sekaligus. Sungguh merepotkan bukan? Untuk itu, bersama saya Zawir akan sharing tutorial tentang cara memasang watermark pada banyak foto sekaligus secara otomatis menggunakan Adobe Photoshop. Yuk, simak tutorialnya berikut ini. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membuat watermark menggunakan action di Photoshop, sekarang kita akan belajar tentang cara mengaplikasikannya pada banyak foto sekaligus. Di sini saya punya beberapa foto yang sudah saya ambil sebelumnya. Dan akan saya pasangkan watermark secara otomatis. Oke, kita kembali ke Photoshop. Di sini kita pilih File, Script, kemudian Image Processor. Tempilannya seperti ini ya. Kemudian kita selek folder. Di sini kita bisa include all subfolder, jika di dalam folder tersebut ada sub-subfolder yang lainnya. Dan ingin dipasangkan watermark. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya di mana. Di sini kita pilih di dalam folder yang sama saja. Kemudian kita tentukan file tipe-nya. Di sini kita juga bisa resize fotonya ya, jika ingin mengubah dimensi foto tersebut. Kemudian kita pilih Run Action, lalu kita pilih action dari watermark yang sudah kita buat sebelumnya. Settingannya itu saja. Di sini kita juga bisa menambahkan copyright ke dalam foto tersebut. Settingannya sudah cukup, kemudian kita pilih Run. Di sini proses pemasangan watermarknya sudah berjalan otomatis ya. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat di dalam folder. Oke, di sini fotonya sudah terpasang watermark semua ya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, comment, and share, serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan tutorial saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.